Intro Dua pemalap MotoGP dari Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli datang ke Indonesia kecanduan main Lato-Lato Franco Morbidelli kembali beraksi dengan Lato-Lato saat konferensi pers peluncuran tim MotoGP di Jakarta selasa 17 Januari 2023 Kali ini Teliano itu semakin piawai Rekan setim Fabio Quartararo itu membawa Lato-Lato saat tesi konferensi pers di ST Regis Hotel Jakarta Selatan Dia mengantongi Lato-Lato di saku kanannya saat diminta untuk memainkan Franco Morbidelli tak ragu Sambil duduk pembalap Monster Energi Yamaha ini bisa memantul-mantulkan dua biji bola itu ke atas dan ke bawah Dan suara nyaring Lato-Lato pun terdengar selama kurang lebih 5 detik Thank you, kata dia Setelah memasukkan Lato-Latonya di saku kanan Morbidelli mendapatkan tepuk tangan termasuk dari manajing direktor Yamaha MotoGP Lin Jarvis Saat diminta mendeskripsikan tiga kata Indonesia Italiano itu bilang colorful, Lato-Lato, and heavy Bejar jebulan Akademi VR46 itu Sementara itu untuk persiapan menyebut WSBK 2023 di sirkuit Mandalika Dipastikan siap menyelenggerakan sejumlah kompetisi balapan berkelas internasional pada bulan Maret 2023 ini Kabar itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama atau Dirut Mandalika Grand Prix Association atau MGPI Priyandi Satria Priyandi juga menyampaikan bahwa sirkuit Mandalika dari segi teknis dan operasional Sudah menyelenggerakan kegiatan mingguan Seperti track day dan kegiatan lainnya Para pihak terkait termasuk Marshal sudah terlatih untuk melakukan dan menjaga tugas mereka di setiap event Mereka dikatakan telah menjalani pelatihan di bawah arahan berbagai pemangku kepentingan Termasuk ikatan motor Indonesia atau IMI Untuk sirkuitnya, Priyandi menjelaskan bahwa pihak manajemen selalu melakukan pemeliharaan secara rutin Bahkan hingga saat ini masih belum ada urgensi yang mengharuskan sirkuit Mandalika Melakukan penyegaran maupun renovasi Namun saat ini yang kita lakukan adalah pengecatan ulang di garis tar yang sudah pudar karena faktor cuaca Sirkuit tidak ada perbaikan dan tenaga kerja kami juga baik dan siap, bucarnya Meski status pandemi COVID-19 di Indonesia dinyatakan sudah mulai memasuki kondisi hijau Penyelenggaraan berbagai kompetisi balap bergensi di Mandalika masih belum bisa lepas dari status pandemi Saat ditanya terkait potensi pembatasan penonton di Mandalika Priyandi mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya nanti Penonton diharuskan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes Sesuai aturan dinas kesehatan atau DINCAS setempat Priyandi juga menyampaikan target penonton saat kompetisi kejuaraan dunia Superbike atau FEM Superbike World Championship atau WSBK 2023 nanti Adalah Rp50.000-Rp60.000 Terima kasih telah menonton!